assalamualaikum salam sehat YouTube di video sebelumnya saya membuat saklar on off dengan mosfet seperti ini dengan rangkaian gate mosfet tidak terhubung kemana-mana alias mengambang walaupun dalam praktek berhasil tetapi secara teori yang namanya mengambang sangat rentan terhadap interferensi kali ini saya akan membuat kembali dengan tambahan sistem RS flip-flop dan ide ini saya dapatkan dari salah satu kalian bisa kalian baca sendiri dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk memahaminya kita lihat dahulu rangkaiannya rangkaiannya seperti ini terlihat sedikit rumit tapi ini secara teori lebih meyakinkan semua mosfet yang saya gunakan alasannya karena murah saja untuk mosfet utama atau yang berdaya besar saya menggunakan mosfet channel n irfz44n dengan spesifikasi VDS maksimum 60 volt dan ide maksimum 36 ampere jadi bila kita gunakan separuh saja dari spesifikasi kira-kira dapat menghandle beban tegangan maksimum 30 volt dan arus maksimum 18 ampere dan ini pin-pinnya jangan sampai salah lalu mosfet satunya lagi tidak perlu daya besar apa saja bisa disini saya menggunakan mosfet channel n2 n7000 dan ini pin-pinnya sebetulnya ini rangkaian dasar dari RS flip-flop hanya saja menggunakan mosfet karena contoh disini saya menggunakan beban 12 volt maka inputnya yang saya gunakan 12 volt dan D1 sebagai dioda pengaman tegangan tinggi bila kalian menggunakan beban induktif di satu ini bisa apa saja bisa kalian menggunakan 1n4148 atau lainnya yang pasti penempatan pin-pinnya jangan sampai salah ini anoda ini katoda lalu ini led indikator off dan ini resistor pembatas arus led bila kalian tidak menggunakan led indikator bisa kalian bisa ganti led indikator dan R1 kilo dengan besar R10 kilo ohm R1 dan R2 yang saya gunakan 10 kilo ohm cara kerjanya bila saklar on ditekan maka Z44 on dan 2n off bila saklar off ditekan maka Z44 off dan 2n on ditandai dengan led indikator on C1 yang saya gunakan 0,1 mikrofarad atau 104 digunakan agar pada saat alat ini dinyalakan mosfet Z44 off dan mosfet 2n on bila di dalam teori digital bila tidak ada C1 ini disebut dengan kondisi don't care atau tidak peduli biar gimana pun walaupun komponen ini benar mati bisa juga membuat keadaan tidak peduli oke mudah bukan cara penyelidatan lengkapnya pada akhir video kita lihat dahulu hasilnya jadinya seperti ini terlihat sedikit rumit ini led indikator ini dioda pengaman ini VCC kemudian ini ground saya gabung ke hubungan seri saklar dan kapasitor 104 saya pasang di saklar off dan salah satu pin saklarnya ke gate mosfet Z44 dan satunya lagi yang ini ke gate mosfet 2n kita coba ini beban bulb 12 volt 10 watt positif beban dan positif modul saya gabung dan ini positif akhirnya saya gabung juga ini negatif atau ground kemudian output negatif ke beban negatif bila beban yang berpolaritas ini meter pengukur arus ini negatifnya positif sudah terpasang beban sudah on semua oke sudah benar perhatikan indikator off nya nyala artinya benar oke saya pasang kita coba saya tekan bukan yang ini yang on nyala mantap bukan harus terbaca ke sekitar 4,7 ampere dan perhatikan suhu pada mosfet saya coba on off kan perhatikan sekali lagi mantap oke lalu saya diamkan sampai suhu tidak naik lagi agar kalian bisa kira-kira kemampuan dari mosfet IRF Z44 dan setelah 30 menit suhu sudah tidak naik lagi dengan arus sekitar 4,5 ampere dan suhu terbaca sekitar 55 derajat celsius ingat ini tanpa hatching bila kalian tambah hatching seperti ini saja suhu mosfet akan berkurang sekitar 20 derajat celsius oke akan saya coba off kan lagi mati indikator off nyala mantap lalu bagaimana penyolderannya agar tidak perlu PCB pertama pada mosfet 2n saya pasang R10k pada pin gate dan pin drain perhatikan hasilnya lalu saya solder source 2n ke source Z44 ini juga merupakan titik negatif kemudian resistor 10k dari drain 2n ke gate Z44 lalu R10k dari gate 2n ke drain Z44 lalu jual Eğer jual ijual jual kemudian anode dioda pengaman ke drain Z44 dan kathoda dioda pengaman ke ujung R1 Kilo Oh Oke saya beri kabel biru pada pin 2 Z44 ini merupakan titik negatif output kabel hitam ke pin 3 Z44 ini merupakan titik negatif input dan kabel merah ke kathoda dioda pengaman ini merupakan titik input positif selesai tinggal kalian recek mudah bukan sekian praktek saya kali ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab Terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum merahmatullahi wabarakatuh Hai